Iya Terima kasih untuk Alvin ya Ini saya izin tanya Waktunya berapa menit ya 40 menit Maksimal Baik selamat malam Bapak-bapak ibu-ibu Kakak-kakak adik-adik Semuanya Semoga semua sehat ya Hari ini Saya share screen sebentar Jadi pada Kesempatan malam ini Saya akan sedikit Sharing mengenai satu buku Karangan Alana Colin Jadi buku ini judulnya 10% Human How Your Body's Microps Hold the Key to Health and Happiness Jadi nanti di buku ini adalah Dijeritakan tentang bagaimana Mikroba-mikroba atau bakteri yang ada di tubuh kita ini Itu berperan penting terhadap Kesehatan kita dan Apa namanya Kebahagiaan kita Oke Jadi kita kenalan dulu dengan Autornya langsung Beliau adalah Alana Colin ya Nah Pada saat Musim Kemarau di tahun 2005 Pada saat beliau berumur 22 tahun Beliau ini adalah Seorang Zoologist sebenarnya Zoologist Jadi pada saat umur 22 tahun ini Beliau Pergi ke Suaka Margasatwa di Malaysia Namanya Krau Untuk meneliti Kumpulan Klelawar ya Dan pada Di Suaka Margasatwa itu Dia Digikit oleh Kayak Semacam putu Kemudian Ketika pulang ke Tempat asalnya Dia Menderita penyakit Yang disebabkan Karena kutu tersebut Jadi kutu tersebut Membawa bakteri Yang bisa menginfeksi Orang Kemudian Dia Menderita penyakit Yang Diinfeksi oleh Kutu tersebut Setelah itu Dia Dikasih obat Antibiotik Selama kurun waktu Cukup lama ya Sekitar setahun Nah Sembuh itu Penyakitnya Sembuh Nah cuman Setelah sembuh Dia mengalami Kayak Gangguan Kesehatan Dia tuh Merasa Dia lebih gampang Kena infeksi Kemudian Dia lebih gampang Diare Terus kulitnya Menjadi Kusam Kasar Lebih gampang Berjerawat Setelah Konsumsi Antibiotik Selama Yang gak waktu Lama Nah dari situ Dia Mulai mencari-cari Apakah mungkin Antibiotiknya itu Selain Menyembuhkan Dia Antibiotiknya Juga Menghapus Atau Membunuh Kuman-kuman Yang ada Di ususnya Yang Sebenernya Kuman Tersebut Setelah Sembuh Ini Jadi gampang Sakit Dan Gampang Diare Seperti itu Tadi kan Judulnya 100% Human ya Nah 90% Apa Nah dia Menunjukkan 90% Adalah Mikroba Atau flora Yang ada Di Seluruh tubuh Kita Bukan Cuma Di usus Sebenernya Nah 90% Ini Merujuk Kepada Jumlah Sel Jadi Di buku Tersebut Dituliskan Bahwa jumlah Sel dari Seluruh Bakteri Yang ada Di tubuh Kita Diperkirakan Itu Sampai 100 Triliun Sel Adalah 10 kali Lebih banyak Daripada Jumlah Sel Tubuh Kita Sendiri Nah Jadi Merisio Dulu Organ Pencernaan Yang ada Di Diri Kita Yang ada Di Manusia Ya Dari Atas Itu Ada Mulut Nah Ini Satu Satu Saluran Dari Mulut Sampai Ke Anus Sebenarnya Satu Saluran Dari Mulut Terus Kebawah Ke Tenggorokan Kemudian Sampai Ke Lambung Ya Nah Di Lambung Ini Fungsinya Untuk Meremas Remas Makanan Mencerna Disitu Juga Ada Enzimnya Ada Asam Lambungnya Juga Untuk Mematikan Bakteri Bakteri Setelah Sampai Lambung Pencernaannya Kemudian Ke Usus Kecil Ya Yang Ini Nah Usus Kecil Ini Dia Ada Enzimnya Juga Disitu Untuk Membantu Pencernaan Kemudian Menyerap Nutrisi Yang Ada Pada Makanan Setelah Sampai Ke Usus Kecil Selan Selan Makanan Ke Usus Besar Nah Di Usus Besar Itu Biasanya Tempat Bakteri Paling Banyak Disana Setelah Dari Usus Besar Keluar Melalui Anus Nah Salah Satu Yang Menarik Menurut Saya Di Buku Ini Adalah Terkait Fungsi Dari Apendix Atau Kita Lebih Sering Dikenal Dengan Usus Buntu Nah Selama Bertahun Tahun Sebenarnya Ini Dianggap Adalah Cuman Merupakan Organ Yang Tidak Punya Fungsi Jadi Para peneliti Itu Bingung Ini Sebenarnya Fungsinya Apa Makanya Dikasih Nama Apendix Apendix Artinya Semacam Lampiran Jadi Cuman Organ Organ Sisa Evolusi Istilahnya Tapi Ternyata Kesini Kesini Diketahui Salah satu Fungsi Dari Apendix Ini Dia Kayak Tabung Kecil Nah Disana Itu Sebagai Bank Bakteri Istilahnya Jadi Bakteri Bakteri Baik Yang Ada Di Usus Kita Nah Itu Dia Membentuk Suatu Apa Ya Biofilm Istilahnya Medisnya Itu Membentuk Suatu Lapisan Dan Isinya Itu Bakteri Bakteri Baik Sehingga Pencernaan Kita Buang Nah Bisa Diisi Lagi Oleh Bakteri Bakteri Yang Ada Di Appendix Atau Usus Buntu Ini Gitu Gitu Nah Ini Ekosistem Ya Beda-beda Ekosistem Nah Kita kan Sebagai manusia Hidup Di Bumi Ya Nah Ekosistemnya Ada Ada Padang Pasir Ada Di Hutan Nah Kalau kita Bayangkan Bakteri Itu Sebagai Penghuni Dan Tubuh Kita Itu Sebagai Buminya Nah Itu Kira-kira Mirip Jadi Bakteri Itu Kan Ada Banyak Ribuan Mungkin Misalnya Strain Nya Juga Ada Banyak Tipe-tipenya Nah Itu Pada Masing-masing Tubuh Itu Populasi Bakteri Yang tinggal Disitu Juga Misalnya Di Bagian Kulit Misalnya Kulit Yang Kering Misalnya Di Siku Ini Atau Di Apa Namanya Lutut Nah Mungkin Bisa Dilustrasikan Sebagai Padang Rumput Artinya Kondisinya Kering Lingkungannya Kering Nah Mungkin Daerah Yang Lembab Mungkin Misalnya Di bawah Ketiak Atau Di Bawah Pangkal Pahan Itu Mungkin Bisa Dibaratkan Sebagai Hutan Hujan Ini Karena Disitu Lembab Ya Mungkin Kalau Abis Soalnya Agak Bersa Juga Nah Kemudian Ini Penting Yang Penting Disini Adalah Keanekan Ragaman Jadi Sebenarnya Mikroba Yang ada Di tubuh Kita Itu Bukan Cuman Bakteri Jadi Ada Bakteri Ada Jamur Ada Virus Itu Harus Mencapai Suatu Keseimbangan Agar Fungsi Mereka Di tubuh Kita Optimal Nah Di buku Ini Diceritakan Ini Namanya Hawaiian Bobtail Squid Dia Menggunakan Salah satu Mikroorganisme Yang ada Di Laut Namanya Vibrio Fish Cherry Sebagai Proteksi Perlindungan Diri Jadi Dia Predatornya Ada Di bawah Laut Dia Menggunakan Vibrio Fish Cherry Ini Sebagai Bioluminescence Jadi Dia Pada saat Malam Dia Bisa Berpendar Kalau Dibayangkan Kalau Ada sinar Kayak Bulan Pada saat Malam Hari Nah Kalau Dari Bawah Itu Kan Kalau Dia Nggak Ada Sinarnya Nih Si Cumi Cumi Ini Dia Akan Terlihat Bayangan Hitam Nah Dari Atas Predatornya Bisa Melihat Dan Memangsa Nah Cuman Dia Memanfaatkan Si Bakteri Vibrio Fish Supaya Tubuhnya Bisa Berpendar Dia Bercahaya Di bawah Rembulan Nah Itu Dia Memanipulasi Tubuhnya Supaya Predatornya Tidak Bisa Lihat Dia Nah Ini Pasti Sudah Banyak Tau Juga Bahwa Sebenarnya Sapi Yang Makan Rumput Ini Dia Tidak Dibekali Oleh Enzim Yang Bisa Mencerna Rumput Rumput Yang Kasar Terus Susah Dicerna Jadi Dia Membutuhkan Bantuan Dari Bakteri Bakteri Yang Ada Di Lambung Di Pencerna Jadi Ini Merupakan Contoh Contoh Yang Disebutkan Di Buku Ini Tentang Bagaimana Makhluk hidup Itu Kayak Simbiosis Dengan Bakteri Dan Bahkan Menjadi Apa Namanya Esensial Jadi Hidup Dan Matinya Dia Sendiri Bergantung Pada Bakteri Nah Oke Terus Salah satu Seksyen Di Buku Ini Juga Disebutkan Bahwa Sebelum Di Abad 21 Penyakit Penyakit Penyakitnya Itu Beda Trendnya Dengan Abad 21 Jadi Zaman Dulu Penyakitnya Lebih Ke Infeksi Kayak Kulera Cacar Demam Berdarah Infeksi Misalnya Abis operasi Itu Ada Infeksi Kemudian Ada Polio Dan Itu Semuanya Mematikan Mematikan Jadi Apa Namanya Kayak Diare Itu Bisa Mematikan Apalagi Pada Bayi Atau Anak Kecil Nah Terima Kasih Untuk Vaksin Juga Perkembangan Vaksin Kita Bisa Sekarang Kurang Lebih Tingkat Kematiannya Rendah Untuk Penyakit-penyakit Yang Sebelum Abad 21 Itu Bisa Menimbulkan Kematian Nah Cuman Trendnya Ini Semakin Kesini-sini Semakin Beda Penyakit yang Abad 21 Itu Sekarang Orang-orang Cenderung Penyakitnya Alergi Misalnya Alergi Kacang Alergi Apa Namanya Alergi Gluten Atau Asma Asma Itu juga Termasuk Alergi Terus Ada yang Autoimun Misalnya Diabetes Terus Penyakit Lupus Penyakit Psoriasis Contohnya Kemudian Ada juga Penyakit mental Misalnya Autisme Depresi ADHD Obsessis Compulsive Disorder Terus Obesitas Kanker Seperti Jadi Selama 50 tahun Kebelakang Ini Misalnya Kita Kalau Bandingkan 150 Nah Itu Penyakit yang Disebutkan Disini Alergi Autoimun Penyakit mental Obesitas Itu Cenderung Sangat Rendah Dibandingkan Pada Orang-orang Yang Di abad Ke 21 Ini Nah Disitu Menjadi Pertanyaan Bisa Selama Cuma 50 Tahun Penyakit Tersebut Bertambah Secara Signifikan Apakah Ini Ada Hubungannya Dengan Mikroba Nanti Kita Akan Cek Setelah Ini Nah Ini Salah Satu Tokoh Yang Diceritakan Di Buku Ini Namanya Profesor Nikhil Durandar Beliau Adalah Seorang Dokter Yang Membuka Klinik Obesitas Pada Waktu Itu Di Mumbai India Nah Setelah 10 Tahun Dia Di Mumbai Itu Dia Ada Kayak Suatu Wabah Wabahnya Itu Menjangkiti Ayam-ayam Di Mumbai Tersebut Jadi Ayamnya Itu Setelah Terjangkit Virus Dia Akan Mati Nah Cuma Matinya Itu Dengan Liver Liver Hati Livernya Bengkak Kemudian Lemaknya Banyak Nah Terus Dia berpikir Bisa Terkenal virus Terus Dia jadi Obesitas Ayamnya Itu Jadi Gemuk Gemuk Nah Apakah Pada manusia Juga Mungkin Terjadi Mekanisme Yang Sama Jadi Mungkin Apakah Infeksi Virus Bisa Menyebabkan Manusia Itu Menjadi Gemuk Nah Dia berpikir Kesitu Kemudian Dia Berencana Meneliti Tentang Hal Ayam yang Diinfeksi oleh Virus Namanya Adenovirus Dan Ternyata Benar Terinfeksi Virus Itu Lebih Gemuk Dibandingkan Ayam Yang Tidak Terinfeksi Virus Nah Dari situ Kita bisa Melihat Ternyata Ada Korelasi Antara Infeksi Virus Dengan Timbunan Lemak Di tubuh Kita Ini ada Penelitian Lain Yang Cukup Menarik Jadi Ada Orang Kembar Ini Kembar Satunya Kurus Satunya Gemuk Nah Kemudian Ada Hewan Uji Coba Namanya Tikus Germ Free Jadi Tikus Germ Free Mice Ini Dia Ususnya Tidak Ada Mikrobanya Tidak Ada Bakterinya Karena Dia Dilahirkan Dengan Cara Sesar Di lingkungan Yang Steril Jadi Lingkungannya Sudah Bersih Kemudian Setelah Disesar Dia Ditempatkan Di lingkungan Yang Bersih Pula Jadi Dia Tidak Terekspos Dengan Bakteri Sekitar Nah Ini Apa Bakteri Usus Dari Orang Yang Kecil Kurus Dicangkokkan Dimasukkan Ke Usus Tikus Kemudian Yang Gemuk Juga Dimasukkan Ke Tikus Yang Ini Nah Hasilnya Gimana Nah Ternyata Tikus Yang Disuntikan Ususnya Oleh Bakteri Yang Kurus Ini Tetap Kurus Sedangkan Tikus Yang Disuntikan Bakteri Usus Dari Orang Gemuk Ternyata Menjadi Gemuk Berarti Disitu Bisa Dilihat Peran Dari Bakteri Terhadap Kegemukan Nah Ini Peran Mikrobiota Kita Terhadap Bukan Kita Mikrobiota Terhadap Perilaku Ini Diceritakan Adalah Dari Hewan Kita Tau Rabies Tau Kan Anjing Yang Terinfeksi Rabies Ini Perilakunya Itu Bisa Berubah Jadi Lebih Ganas Terus Juga Kayak Ya Ini Ilustrasinya Jadi Lebih Ganas Terus Dia Lebih Cenderung Untuk Menggigit Orang Orang Di Sekitarnya Begitu Juga Toxoplasma Nah Toxoplasma Ini Biasanya Menginfeksi Tikus Ya Tikus Jadi Kalau Tikus Normal Itu Dia Kucing Itu kan Predator Tikus Nah Kucing yang Normal Dia Lihat Kucing ini Akan lari Dia takut Nah Tapi Pada Tikus Yang Terinfeksi Toxoplasma Dia tuh Kayak Ketakutannya Dikurangi Jadi Dia tuh Biasa aja Dekat Kucing Sehingga Kucingnya tuh Lebih Cenderung Untuk Memangsa Si Tikus Tersebut Kenapa Karena Toxoplasma Ini Berkembang Bihaknya Ada di Ususnya Kucing Jadi Toxoplasma Bisa Manipulasi Pemikiran Pemikiran Tikus Supaya Dia Takutnya Turun Sehingga Kucingnya tuh Memangsa Si Tikus Pemikiran Jamurnya itu Menginfeksi Semut Kemudian Semutnya itu Entah kenapa Dia perilakunya berubah Semut itu kan Ikut kawanannya ya Nah ketika Terinfeksi Jamur Dia akan Mencari-cari Kayak daun gitu Yang lingkungannya Cocok untuk Jamur ini Berkembang Bihak Jadi Dia akan Tinggal disitu Dan Mati Setelah mati Jamurnya akan Tumbuh dari Layarnya ini Nah ini Ada contoh-contoh Dimana Sebenarnya Mikroba itu Walaupun Apa Ukurannya Kecil sekali ya Tapi itu Mempunyai kekuatan Yang luar biasa Bisa Manipulasi Perilaku Hewan Yang bagaimana Dengan Manusia Nah ini Sebenarnya Mekanismenya Belum Diketahui Secara pasti Cuman ada Korelasi antara Mikroba Usus Dengan Penyakit-penyakit Seperti Autisme Depresi Dan Kecemasan Salah satu Yang menarik Adalah Ketika Anak-anak Pada Umur Dini ya Diberikan Antibiotik Biasanya Untuk Infeksi Telinga Walaupun Itu Infeksinya Belum Tentu Karena Bakteri Biasanya Dokter Ngasihin Antibiotik Nah Ada Penelitian Yang mengatakan Bahwa Pada Anak Autisme Itu Lebih Banyak Ditemukan Riwayat Sebelumnya Dia Diberi Antibiotik Untuk Infeksi Telinga Nah Selanjutnya Ini Adalah Hubungan Antibiotik Dan Mikrobiota Jadi Antibiotik Pertamanya Penicillin Itu Ditemukan Oleh Alexander Fleming Itu Pada Tahun 1928 Nah Kemudian Setelah Itu Banyak Digunakan Terutama Pada Perang Dunia Kedua Dampaknya Positif Sebenarnya Infeksinya Jadi Bisa Tertangani Kalau ada Yang Terluka Nah Tapi Saat Ini Antibiotik Cenderung Overuse Kenapa Karena Dari Faktor Dokter Dan Pasiennya Sendiri Misalnya Dokter Ketemu Pasien Yang Misalnya Sakit Tenggorokan Nah Itu Kan Sebenarnya Sakit Tenggorokan Itu Dijelaskan Bahwa Kebanyakan Itu Virus Dan Tidak Memerlukan Antibiotik Cuma Kadang Dokternya Itu Agak Gimana Gitu Kalau Tidak Mersepkan Obat Nah Dari Pasiennya Sendiri Biasanya Juga Ada Faktornya Misalnya Orang Tuanya Ada Pemikiran Bahwa Antibiotik Itu adalah Obat Dewa Jadi Begitu Demam Udah Kasih Antibiotik Nanti Demamnya Cepet Turun Atau Ada Sakit Sakit Apa Kasih Antibiotik Nah Itu Saya Yakit Banyak Yang Dulu Orang Tuanya Seperti Itu Nah Salah Satu Masalah Yang Timbul Juga Adalah Resistensi Antibiotik Jadi Alexander Fleming Sendiri Yang Menemukan Penisilin Itu Bilang Antibiotik Ini Harus Kata-kata Itu Using Too Little Of It For Too Short A Time Or Without Good Reason Would Bring About Antibiotik Resistensi Jadi Jangan Jangan Dipakai Terlalu Singkat Kemudian Tanpa Alasan Yang Jelas Dan Terlalu Sedikit Jadi Antibiotik Harus Diminum Habis Kalau Dokter-dokter Biasa Menesapkan Antibiotik Diminum Harus Habis Obatnya Karena Jika Tidak Habis Itu Menimbulkan Resiko Untuk Resisten Antibiotik Resisten Antibiotik Ini apa Resisten Antibiotik Itu Adalah Misalnya Suatu Kumpulan Bakteri Nah Dia Dikasih Antibiotik Otomatis Bakteri Tersebut Akan Mati Tapi Yang Mati Tidak Semuanya Cukup Untuk Menghilangkan Penyakit Pada Manusianya Itu Cuman Yang Sisa-sisa Ini Dia Bisa Bermutasi Genetiknya Supaya Dia Resisten Terhadap Antibiotik Tersebut Jadi Ketika Selanjutnya Kena Antibiotik Lagi Nah Dia Akan Tahan Nah Itu Resisten Antibiotik Nah Antibiotik Ini Juga Tidak Ada Yang Secara Spesifik Misalnya Kita Terinfeksi Bakteri Namanya Staphylococcus Nah Tidak Tidak Ada Antibiotik Yang Spesifik Dikasih Terus Yang Mati Cuman Staphylococcus Tidak Ada Biasanya Spektrumnya Luas Jadi Selain Staphylococcus Akan Ada Juga Bakteri Bakteri Bahkan Yang Baik Yang Ikut Mati Karena Antibiotik Tersebut Oke Selanjutnya Gimana sih Diet Yang Baik Supaya Menjaga Flora Atau Mikroba Di usus Kita Supaya Sehat Nah Tips Yang Disini Yang Dijelaskan Di buku Adalah Banyak Makan Sayur Sayuran Kemudian Khususnya Yang Fiber Itu Serat Tinggi Serat Karena Jadi Serat Serat Itu Sebenarnya Kita Tidak Bisa Cerna Tapi Serat Itu Berguna Sebagai Prebiotik Jadi Serat Yang Tidak Bisa Dicerna Itu Nanti Akan Sebagai Istilahnya Makanan Untuk Mikroba Mikroba Di Usus Kita Jadi Usus Kita Itu Yang Sangat Penting Jika Kita Makan Serat Makan Banyak Sayur Nah Itu Serat Yang Tidak Kita Cerna Nanti Nanti Akan Dicerna Oleh Si Mikroba Tersebut Nah Sebagai Gantinya Mikroba Akan Menghasilkan Zat Seperti Vitamin Dan Nutrisi Lain Yang Penting Untuk Kita Di 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 Probiotik Di Probiotik Probiotik Konsepnya Mirip Dengan Fiber Mirip Dengan Serat Jadi Kita Makan Dengan Makan Makanan Untuk Bakteri Kita Kalau Probiotik Adalah Kita Makan Makanan Yang Mengandung Bakteri Hidup Dan Bakteri Baik Contoh Probiotik Misalnya Yogurt Kimchi Kombucha Terus Ada Juga Yang Bentuknya Itu Kayak Kapsul Bukan Makanan Gitu Ya Tapi Memang Kapsul Isinya Bakteri Hidup Itu Ada Juga Probiotik Probiotik Ini Misalnya Sayuran Asparagus Bawang Pisang Nah Itu Baik Untuk Bakteri Diusus Nah Ini Cerita Tentang Joey Joey Itu Anak Koala Jadi Anak Koala Ini Selama 6 Bulan Dia Akan Menyusu Ibunya Nah Setelah 6 Bulan Dia Akan Bertransisi Dietnya Dari Yang Susu Dia Akan Mulai Ke Daun Ekoaliptus Biasanya Dimakan Oleh Koala Nah Pada Saat Transisi Ini Ekoaliptus Itu Keras Terus Hampir Dia Tidak Punya Nutrisi Kandungan Nutrisi Di Ekoaliptus Nah Gimana Caranya Supaya Ususnya Bisa Menghasilkan Nutrisi Dari Ekoaliptus Tersebut Ngasih Ini Ibu Koala Dia Ini Maaf Ini Agak Jorok Sebenernya Mudah Mudah Tidak Ada Yang Lagi Makan Ini Nah Ibu Koala Ini Dia Memproduksi Kotoran Yang Memang Secara Khusus Isinya Itu Mikroba Mikroba Khususnya Dari Ibunya Ini Dan Ekoaliptus Yang Setengah Dijerna Nah Ini Memang Khusus Dikeluarkan Supaya Si Joey Ini Makan Kotoran Tersebut Nah Fungsinya Apa Kotoran Nanti Akan Jadi Bekal Dia Jadi Ususnya Dia Akan Dibekali Mikroba Dari Ibunya Ini Supaya Ketika Dia Bertransisi Dari Susu Ke Makan Ekoaliptus Dia Bisa Mencerna Dan Bakterinya Itu Itu Ikut Membantu Mencerna Ekoaliptus Dan Menghasilkan Nutrisi Nutrisi Yang Penting Untuk Pertumbuhan Joey Nah Ini Pada Hewan Gimana Pada Manusia Nah Pertama Kali Manusia Terekspos Dengan Dunia Luar Yaitu Ketika Melahirkan Nah Itu Sudah Dapat Mikroba Dari Mana Dari Dari Liang Kelahiran Jadi Pada Saat Ibu Melahirkan Nah Itu kan Melahirkan Normal Ini bukan Seksio Bukan Sesar Itu kan Dia melewati Liang Kelahiran Nah Disitu Banyak Bakteri Yang Baik Untuk Khusus Si Bayinya Tersebut Nah Ketika Lahir Udah Disitu Biasanya Kalau di buku ini Disebutkan Bakterinya Itu Kebanyakan Lactobacillus Kenapa Lactobacillus Karena Lactobacillus Itu Bisa Membantu Mencerna Susu Nah Kenapa Karena Bayi Kan Setelah lahir Pasti Minum Asi eksklusif Dulu kan Nah Itu Adalah Bekal Pertama Mikroba Usus Ketika Bayi Baru lahir Kemudian Menyusui Juga Seperti itu Ketika Menyusui Air susu Yang diluarkan Sang ibu Ini Dia mengandung Suatu gula Gitu ya Kandungan gula Yang Berfungsi Penting Untuk Bayinya Sendiri Sebagai nutrisi Dan dia juga Sebagai makanan Untuk Lactobacillus Jadi Sehingga Lactobacillus Itu Bisa Istilahnya Mempopulasikan Dirinya Diusus Bayi Dan Dia itu Juga Sebagai Pelindung Supaya Misalkan Ada bakteri Bakteri Jahat Lain Nah Itu Tidak Bisa Apa ya Tidak Bisa Mempopulasikan Dirinya Karena Lactobacillus Sudah Banyak Jadi Dia tidak Bisa Nempel Di Dinding Usus Seperti itu Nah Kemudian Di Buku Ini Juga Disebutkan Bahwa Kalau Ketika Dia Berhencek Dewasa Lebih Banyak Yang Asma Dan Yang Alergi Daripada Yang Persalinan Normal Nah Mekanismenya Disebutkan Karena Mikroba Karena Pada Saat Sesar Dia Kan Tidak Melalui Yang Melahirkan Jadi Dia Tidak Mendapat Mikroba Mikroba Yang Penting Seperti Lactobacillus Tersebut Nah Ini Salah Satu Quotes Dari Profesor Jeffrey Gordon Beliau Adalah Salah Satu Peneliti Human Microbium Project Disperception Of Microbial Sides Of Ourself Is Giving Us A New View Of Individuality A New Sense Of Our Connection To The Microbial World A Sense Of Legacy Of Our Personal Interaction With Our Family And Environment Early In Life It's Causing Us To Pause And Consider That There Might Be Another Dimension To Our Human Evolution Jadi disini Profesor Jeffrey Gordon Ini Mengajak Kita Supaya Apa namanya Pola pikir Kita Sedikit berubah Bahwa Kita Menyadari Bahwa Ternyata Kita Tidak Sendiri Bersimbiosis Bersimbiosis Dengan Bakteri Bakteri Yang Ada Di Tubuh Kita Dan Simbiosis Mutualisme Jadi Bakteri Itu Butuh Kita Untuk Mereka Hidup Dan Kita Juga Harus Menjaga Mereka Karena Mereka Penting Untuk Bahkan Hidup Mati Bisa Terkena Infeksi Dengan Dengan Cara Tadi Yang Diet Misalkan Kita Apa Namanya Makan Probiotik Prebiotik Nah Itu Karena Manset Kita Adalah Kita Harus Menjaga Bakteri Yang Ada Di Tubuh Kita Jadi Saling Bersimbiosis Mutualisme Oke Ini Kira-kira Tambahkan Bukunya Seperti Ini Saya Kira Cukup Mungkin Dilanjutkan Diskusi Saya Kembalikan Ke Moderator Baik Terima kasih